5 pedang elemen terhubung satu sama lain, membentuk formasi pedang 5 elemen menakutkan yang menyegel kapal perang kapak langit. Bersenandung. Pada saat yang sama, dia menggunakan pelindung bunga, dan serangan gelombang suara yang mengerikan melonjak menuju formasi pedang 5 elemen. Suara iblis itu membuat ekspresi orang-orang berubah. Benar saja, kapal perang kapak langit merasakan suara iblis yang mengerikan itu, dan ekspresinya pun berubah. Dia melambaikan kapak raksasa di tangannya dan menebas ke segala arah untuk menahan suara iblis. Pelindung bunga. Itu adalah pelindung bunga yang legendaris. Nak, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hal seperti itu. Pantas saja Anda bisa lolos dari kejaran Zhang Wuhan. Kapal perang kapak langit pernah mendengar tentang senjata kuno seperti pelindung bunga. Namun, dia tidak menyangka Lin Fan memilikinya. Pelindung bunga sangat kuat, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya sepenuhnya dengan kekuatan Anda saat ini. Menurutku ada beberapa lapis segel. Apa menurutmu kamu bisa mengancamku hanya dengan kekuatan seperti ini? Kapal perang Sky Axe mencibir. Jika raja atau sage yang tak terkalahkan menyerangnya dengan pelindung bunga, dia tidak akan mampu melawan. Tapi lawannya. Dia tidak takut sama sekali. Saat berikutnya, dia akan menggunakan kapak raksasanya. Satu kapak untuk menghancurkan langit. Ledakan. Retakan besar muncul pada formasi pedang lima elemen, dan kemudian pecah. Kapal perang Sky Axe menyerang. Pada saat ini, kapal perang kapak langit dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berjalan di langit seperti dewa yang perkasa. Kapak itu jatuh, merobek kekosongan, berniat memotong Lin Suan menjadi dua. Dentang. Lin Suan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Pedang panjang itu menebas langit, dan cahaya pedang yang menakutkan menerangi seluruh langit. Di bawah serangan itu, kekosongan itu retak terbuka, dan retakan besar menyebar hingga 10 ribu meter. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ledakan. Kapak raksasa itu diblokir, tapi kapal perang kapak langit tidak berhenti menyerang. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Cahaya kemasan melesat ke langit seperti matahari, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Tinju Ilahi Surgawi. Kapal perang kapak langit menggunakan Tinju Ilahi Surgawi. Tinju Ilahi Surgawi. Melihat ini, Lin Suan tertegun sejenak, lalu dia mencipir. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju ke depan seperti meteor yang melesat melintasi langit. Bang. Kedua Tinju itu bertabrakan, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Dengan keduanya sebagai pusat, semakin banyak retakan spasial muncul di sekitar mereka. Saat berikutnya, keduanya mundur beberapa mil, menginjak kehampaan. Kidan darah di tubuh mereka bergolak, dan lengan mereka mati rasa. Lin Suan mendengus dingin saat dia mengedarkan seni rahasia panjang umur dan roh pedang naga besar untuk memulihkan kekuatannya. Raja pertempuran kapak langit mengangkat kepalanya, pupil matanya mengecil. Sial, bagaimana kamu tahu Tinju Ilahi Pertarungan Surga? Ia tercengang karena menyadari lawannya menggunakan teknik Tinju yang sama dengannya. Tapi bagaimana mungkin? Apa yang dia gunakan adalah seni absolut klan perang. Selain seniman bela diri klan perang mereka, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Terlebih lagi, bahkan di klan perang, tidak semua orang tahu bagaimana melakukannya. Selain beberapa tetua dan jenius, hanya empat raja pertempuran yang tahu bagaimana melakukannya. Tapi mengapa pihak lain menggunakannya? Bagaimana menurutmu? Lin Suan mencibir tetapi tidak menjawab. Pupil mata panglima perang kapak langit mengecil. Mungkinkah Zan Wuhen benar-benar terbunuh? Dia benar-benar tidak mau mempercayainya, karena kekuatan Zan Wuhen hampir sama dengan miliknya. Tetapi jika dia tidak terbunuh, bagaimana lawannya bisa mengetahui tinju dewa pertarungan surga? Dia pasti telah mengambil cincin penyimpanan Zan Wuhen. Mendengar hal ini, wajah panglima perang kapak langit menjadi gelap. Mengingat situasi saat ini dan fakta bahwa mereka tidak dapat menghubungi Zan Wuhen lebih awal, sepertinya Zan Wuhen kemungkinan besar sudah meninggal. Bocah sialan, aku tidak tahu bagaimana kamu membunuh Zan Wuhen, tapi kamu telah melakukan kejahatan keji. Sekarang, pergilah ke neraka dan bertobat. Panglima perang kapak langit mengayunkan kapaknya lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Istana kosong bergetar, dan hati Lin Suan juga bergetar hebat. Dia menyadari bahwa panglima perang kapak langit lebih kuat dari Zan Wuhen. Setidaknya dari segi kekuatan, dia lebih kuat dari Zan Wuhen. Berdengung. Lin Suan membuka lima segel pada pedang Molten Dragon abis. Kekuatan tempurnya meningkat lagi, dan dia menyerang ke depan. Tabrakan hebat pun terjadi, cahaya pedang yang mengerikan melintasi langit. Terkadang berubah menjadi kilat, terkadang berubah menjadi kekuatan lima elemen, dan terkadang berubah menjadi langit yang penuh dengan ki yang kacau. Pemimpin pertempuran kapak langit terpaksa mundur. Seolah-olah langit dan bumi telah terbelah. Seluruh lengannya mati rasa, dan dia tidak bisa merasakannya. Panglima perang kapak langit terkejut. Kekuatan tempur lawannya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menekannya. Sialan, minggirlah. Tanda garis keturunan muncul di tubuhnya, dan kekuatannya melonjak. Dia memaksa Lin Suan kembali. Dia kembali unggul. Namun tak lama kemudian, dia dikirim terbang. Itu karena bayangan pedang berbentuk naga yang panjangnya ribuan mil telah terbang turun dari langit dan bertabrakan dengan kapak besarnya, membuatnya terbang. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Panglima perang kapak langit baru berhenti setelah terbang sejauh beberapa ribu mil. Dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, yang menutupi sinar matahari, dan meraih kapak raksasa yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak saat mereka menyambung kembali dengan cepat. Dia menatap ke depan dengan niat membunuh. Lin Suan memandangnya dan berkata dengan dingin. Sudah kubilang kamu tidak bisa melakukannya. Nak, jangan terlalu sombong. Kali ini, Battle 3B telah mengirimkan empat panglima perang. Selain Zan Wuhen dan aku, dua panglima perang sedang dalam perjalanan ke sini. Kali ini, kamu pasti akan mati. Apa, dua panglima perang? Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Kelopak mata naga ilahi merah bergerak-gerak. Sial, Battle 3B terlalu tidak tahu malu. Anda mengirim monster berusia 4.000 tahun untuk membunuh keajaiban tahap akhir. Kamu benar-benar kehilangan seluruh wajahmu. Sejujurnya, dia sangat marah. Lin Suan juga dipenuhi dengan niat membunuh. Anda mengirim empat panglima perang untuk membunuh saya. Anda menganggap saya terlalu tinggi. Namun, kedua kaisar pertempuran itu mungkin tidak bisa sampai di sini dalam waktu singkat. Suku pertempuran suka bertarung dengan angka. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya bertarung dengan angka. Ruzilong, serang bersama. Jangan menahan diri. Pukul dia. Lin Suan benar-benar marah. Pihak lain terlalu tidak tahu malu. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menahan diri. Naga merah berjalan mendekat dan tertawa. Hebat. Aku suka meminum darah para ahli suku pertempuran. Memang benar, darah para ahli suku pertempuran mengandung kekuatan garis keturunan, yang akan sangat membantunya. Apa yang bisa dilakukan ular padaku? Panglima perang kapak langit mendengus dengan nada menghina. Ular? Pantatku. Naga merah meraung. Dia mengayunkan tubuhnya dan menjelma menjadi naga raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, memenuhi seluruh langit. Auranya juga meledak dalam sekejap, seolah-olah gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya menekannya. Kekosongan di sekitarnya mulai pecah dengan cepat. Mengaum. Raungan naga bergema, dan api naga yang memenuhi langit turun dari langit, berubah menjadi bola api besar. Mereka membawa serta nyala api saat mereka turun. Dalam sekejap, Panglima perang kapak langit dilalap api. Bang. Panglima perang kapak langit mengayunkan kapak raksasanya untuk melawan. Namun, dia meremehkan apinya. Mereka sama menakutkannya dengan api ilahi. Bahkan tubuhnya pun ikut terbakar, terbakar dengan cepat. 2.602 Mati. Raja pertempuran kapak langit meraung. 18 kapak raksasa keluar dari tubuhnya dan memadamkan api di sekitarnya. Namun, tubuhnya hangus hitam dan kondisinya sangat menyedihkan. Berengsek. Wajah raja pertempuran kapak langit berubah muram. Dia menyadari bahwa kekuatan ular itu tidak lebih lemah dari miliknya. Ini akan menyusahkan. Nyawanya akan terancam jika ia diserang oleh dua orang yang setara dengannya. Dia tidak bodoh. Dia memutuskan untuk mundur. Ketika dua raja pertempuran lainnya tiba, ketiga raja pertempuran akan menyerang bersama. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Lin Suan dan naga merah mengincarnya. Tidak mungkin raja pertempuran kapak langit bisa melarikan diri. Di bawah tatapan Lin Suan dan naga ilahi merah, panglima perang kapak langit gemetar saat hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Sial, kedua orang ini tidak akan melepaskanku. Dia meraung dan melambaikan kapak raksasa di tangannya untuk melawan. Namun, dia bukan tandingan mereka. Bang. Suara pecah terdengar dari kehampaan. Seperti meteor, dia terlempar, menyemburkan banyak darah ke langit. Bang. Raja pertempuran kapak langit memang sangat kuat. Meski terluka, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Darahnya berasal dari betel tribe dan mengandung kekuatan garis keturunan. Dia menggunakan teknik rahasia dan mengubahnya menjadi naga merah. Itu melilitnya dan mencoba merobek kekosongan untuk melarikan diri. Bersenandung. Pedang panjang Lin Suan menebas dari langit. Cahaya pedang besar itu seperti monumen surgawi. Itu menghancurkan kehampaan dan membuat naga merah itu terbang. Bang. Raja pertempuran kapak langit memuntahkan darah dan terlempar. Retakan. Pada saat ini, naga merah telah tiba. Ia melambaikan dua artefak tingkat surga di tangannya dan menyerang raja pertempuran kapak langit. Meskipun kapal perang kapak langit dibalut dengan baju besi yang tangguh dan perisai kuno, dia masih terjatuh ke tanah. Bersenandung. Raungan naga yang keras terdengar. Roh pedang naga telah meledak sepenuhnya. Itu berubah menjadi bayangan pedang bintang naga dan menyerang. Perisai kuno terbelah menjadi dua. Cakar naga merah meraung dan menghantam armor itu, menghancurkannya. Uff. Ah gelombang. Sebagian besar tulang raja kapak langit telah patah. Daging dan darahnya dicakar oleh cakar naga dan tersebar di udara. Lin Suan menebas dengan pedangnya, langsung memotong salah satu lengannya. Dalam sekejap mata, panglima perang kapak langit terluka parah dan hampir mati. Dia meraung seperti orang gila, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Adapun dua battle king lainnya, mereka juga tidak akan bisa tiba tepat waktu. Saat ini, rasa putus asa muncul di hatinya. Keputus asaan yang sama yang dirasakan Zhan Wuhan sebelumnya. Karena mereka terlalu sombong. Di mata mereka, pihak lain hanyalah anak nakal, keberadaan seperti semut. Mereka sama sekali tidak menaruh dia di dalam hati mereka. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah besar. Bukan hanya dua orang di depan mereka yang bukan semut, tapi mereka juga naga menakutkan yang bisa mengancam nyawa mereka. Sialan, kamu tidak bisa membunuhku. Aku pangeran perang besar keempat klan pertempuran. Jika kamu membunuhku, perlombaan perang tidak akan melepaskanmu. Raja pertempuran kapak langit akhirnya merasa takut. Ia tidak lagi memiliki arogansi dan arogansi seperti sebelumnya. Sekarang, dia memohon belas kasihan. Lin Suan mencibir, tidak akan melepaskanku. Apakah menurutmu perlombaan perang akan melepaskanku jika aku tidak membunuhmu? Lelucon yang luar biasa, kurang pengetahuan. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka dan menemani Zhan Wuhan. Bersenandung gelombang. Lin Suan mengeluarkan tulang tangan sage. Naga merah juga mengeluarkan pagoda yang rusak itu. Raja pertempuran kapak langit terkejut ketika dia melihat pagoda yang rusak itu. Itu adalah harta Dharma Zhan Wuhan. Sekarang, dia akhirnya yakin bahwa Zhan Wuhan telah terbunuh. Berengsek. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Tidak mungkin dia bisa menahan dua pagoda sage yang rusak. Ledakan. Langit dan bumi runtuh. Segala sesuatu dalam jarak satu juta mil menjadi ketiadaan. Ketika semuanya kembali normal, tubuh Raja Pertempuran Kapak Langit terjatuh ke tanah. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan armornya hancur. Darah mengalir seperti sungai. Nyawanya, termasuk jiwanya, telah hancur total. Pertarungan Raja Perang tidak lebih dari itu. Naga merah melihat pemandangan ini dan mencibir. Dia melepas cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Lin Suan. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan tubuh Raja Pertempuran Kapak Langit. Di tempat yang sangat jauh, dua battle king lainnya dengan cepat bergegas mendekat. Tiba-tiba, salah satu batu giyok di tangan mereka meledak. Oh tidak, Raja Kapak Langit mengalami kecelakaan. Melihat ini, mereka berdua meraung gila-gilaan. Berengsek, berengsek. Mereka tidak tahu mengapa Raja Pertempuran Kapak Langit mengalami kecelakaan setelah Zan Wuhen. Sungguh tidak terbayangkan. Oleh karena itu, mereka berdua memutuskan untuk bertemu terlebih dahulu dan kemudian membunuh bersama-sama. Keduanya dengan cepat bertemu, Lin Suan mengumpulkan rampasan perang, lalu berbalik dan pergi. Mereka tidak pergi jauh karena Lin Suan ingin menjelajahi Black Demon Cliff. Apa? Mendengar ini, naga merah bergidik. Nak, apakah kamu ingin mati? Dia benar-benar tidak mau masuk. Namun, Lin Suan mengatakan bahwa dia merasakan pedang tajam antara langit dan bumi. Jika dia bisa memahaminya, itu akan sangat membantu jalur ilmu pedangnya. Memang benar, Lin Suan sangat berbakat dalam ilmu pedang dan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hanya sedikit orang dengan level yang sama yang bisa menandinginya dalam ilmu pedang. Bahkan para tetua di tempat suci pun tidak. Tapi sekarang, ketika dia sampai di Black Demon Cliff, dia menemukan bahwa aura ilmu pedang di sekitarnya jauh lebih kuat. Itu jauh lebih kuat dari miliknya. Karena ditinggalkan oleh sembilan pedang suci matahari. Biksu pedang sembilan matahari begitu kuat hingga puluhan ribu tahun setelah kematiannya, aura ilmu pedang masih tetap ada. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya ilmu pedang pihak lain. Ini adalah harta karun yang tak ada habisnya untuk Lin Suan. Meski itu sedikit berbahaya. Namun, Lin Suan merasa masih ingin menjelajahinya. Tentu saja, dia berjanji kepada naga merah bahwa dia pasti tidak akan memasuki kedalaman tebing setan hitam dan hanya akan melihat bagian luarnya. Mendengar janji ini, naga merah menghela nafas lega. Karena tempat ini terlalu aneh, tempat suci tidak berani menanyakannya dengan santai, dan raja yang tak terkalahkan tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Baiklah, mari kita lihat pinggirannya. Naga merah menemani Lin Suan dan berangkat ke depan. Saat mereka berdua berjalan sejauh 10.000 mil, aura kekuatan spiritual di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ada gelombang pedang halus yang berkeliaran di udara, dan di saat yang sama, ada aura iblis hitam yang berputar-putar di udara. Kedua aura itu ada di dunia pada saat yang bersamaan. Gelombang pedang ini seharusnya ditinggalkan oleh biksu pedang sembilan matahari, namun apakah aura iblis hitam itu? Mungkinkah itu ditinggalkan oleh Demon Sein yang membunuh Nine Sun Swords Sein? Astaga, siapa pihak lainnya? Bagaimana dia bisa membunuh Swords Sein? Merasakan aura dan energi di sekelilingnya, Lin Suan sangat terkejut. Naga merah berdiri di samping dan berkata, Nak, apakah kamu melihat gunung-gunung rusak di kejauhan? Konon mereka roboh karena setetes darah. Setetes darah menghancurkan sekelompok gunung. Lin Suan terkejut. Benar saja, darah seorang Sein. 2603. Darah seorang suci dapat diturunkan, dan itu sangat menakutkan. Di dalamnya terdapat potongan-potongan hukum, dan dikatakan bahwa setetes darah seorang Sein dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan berani menyentuhnya. Lin Suan berdiri di sana, diam-diam memahami. Namun, aura iblis di depannya dengan cepat berguling dan berubah menjadi binatang hitam, menerkam ke arahnya. Aura setan. Aura orang suci iblis, bahkan setelah puluhan ribu tahun, masih memiliki kemampuan ilahi yang begitu menakutkan. Naga merah melihat pemandangan ini dengan kaget. Memang benar, binatang iblis yang dibentuk oleh aura iblis itu sangat menakutkan. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menyerang Lin Suan dan naga merah. Sebelum mereka tiba, aura iblis tak terbatas yang membawa aura kekerasan telah menyebabkan darah Lin Suan dan naga merah bergejolak. Sialan, minggirlah. Lin Suan meraung dan menebas dengan pedangnya. Namun segera, ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa pedangnya tidak mencapai efek yang dia harapkan. Tidak ada cahaya pedang menakutkan yang keluar. Sialan, apa yang terjadi? Lin Suan terkejut. Naga merah juga berseru. Mengapa saya merasa seperti sedang ditekan? Tidak heran tempat ini disebut tempat yang tidak menyenangkan. Nak, ayo pergi. Naga merah tua itu mengayunkan ekornya, menghancurkan kehampaan dan mengirim beberapa binatang iblis ki iblis terbang. Lin Suan juga mengerutkan kening. Apakah dia sedang ditekan? Dia mencoba lagi dan menyadari bahwa ki pedangnya memang sedang ditekan. Niat pedang sembilan matahari pedang suci terlalu kuat. Pendekar pedang dan raja lainnya pasti akan ditindas di sini. Bukan hanya biksu pedang sembilan matahari, namun ada juga biksu iblis yang bahkan lebih mengerikan lagi. Aura iblis yang dia pancarkan mampu menekan raja lainnya. Oleh karena itu, ketika seseorang datang ke Black Demon Cliff, kekuatannya akan berkurang setengahnya. Tidak heran tempat ini disebut tempat yang tidak menyenangkan. Memang benar, berdiri di tepian saja sudah sangat menakutkan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam, tapi matanya bersinar karena kegembiraan. Pedang kinya yang ditekan juga merupakan bentuk kultivasi baginya. Bas gelombang. Dia segera mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan menyerang ke depan. Jadi bagaimana jika tidak ada pedang ki? Dengan kekuatan Lin Suan, itu masih sangat menakutkan. Lin Suan dan naga merah bekerja sama untuk membunuh semua binatang iblis yang disulap oleh Dimen Ki. Bas gelombang. Mengaum. Setelah Dimen Ki hancur, itu tidak hilang. Sebaliknya, ia dengan cepat berkumpul untuk membentuk monster besar. Tingginya 300 meter, dan seluruh tubuhnya hitam pekat, memancarkan aura iblis yang menakutkan. Dimen Ki terkondensasi menjadi Raja Iblis Banteng Raksasa. Ia gigi dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dia memegang kapak hitam besar di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Dengan tebasan kapak, langit runtuh dan bumi retak. Bumi terbelah. Lin Suan merasa seolah tubuhnya akan meledak. Dia meraung, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dengan cepat, menekan darah yang berputar. Di saat yang sama, dia menghentakkan kakinya dan segera mundur. Weng! Pedang jurang naga kuno diayunkan, membawa serta kekuatan gunung tai, dan menghantamnya. Ketika bertabrakan dengan kapak hitam besar, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menembus kehampaan. Lin Suan terpaksa mundur beberapa langkah. Dimenbul hitam meraung ke langit. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lin Suan terkejut. Ia harus mengakui bahwa ia terkejut lawannya bisa memaksanya mundur. Meskipun dia ditekan, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh yang maha kuasa biasa. Namun, Raja Iblis Banteng Hitam tidak terluka. Faktanya, ia bahkan lebih unggul. Tampaknya ia telah melampaui yang maha kuasa pada umumnya. Lin Suan dalam bahaya. Di sisi lain, naga merah juga sedang mengaum. Karena di sisinya juga terdapat delapan atau sembilan bayangan hitam. Masing-masing berubah menjadi ular piton hitam dan menyerangnya dengan cepat. Dalam keadaan normal, naga merah tidak akan takut sama sekali. Tapi sekarang, kekuatan kultivasinya juga ditekan. Jadi sekarang, dia juga terjebak dalam pertarungan sengit. Sial, cepat tersesat. Jika tidak, Benhuang akan menggunakan pecahan sage. Naga merah meraung. Kapan dia diintimidasi oleh beberapa ular piton? Namun, pada saat ini, Lin Suan berkata, Ruzilong, jangan gunakan pecahan sage. Gunakan kekuatanmu sendiri untuk menyerang. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengasah keterampilan bertarung Anda. Sial, nak, apa kamu gila? Kenapa aku merasa kamu lebih haus pertempuran dibandingkan orang gila dari suku perang? Mulut naga merah bergerak-gerak. Lin Suan sangat bersemangat. Dia memegang pedangnya dan menyerang lagi. Pada saat ini, dia berulang kali menggunakan pedang guntur sembilan kali lipat dan tinju ilahi pertarungan surga. Bahkan kakinya bukan lagi demi dewa dan semi-iblis, melainkan langkah kebalikan yin yang yang caotik. Itu karena yang terbaik adalah mempraktikkan teknik kelas surga ini dalam pertarungan sebenarnya. Seperti yang diharapkan, meskipun Lin Suan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bahkan dikirim terbang beberapa kali. Tapi dia semakin akrab dengan tiga teknik kelas surga. Tidak hanya itu, Lin Suan juga menggunakan pedang penghancur surga caotik dan teknik pedang lima elemen. Dia ingin melihat apakah dia bisa memahami sesuatu yang baru dari kedua teknik pedang ini. Sama seperti itu, Lin Suan menggunakan teknik pamungkasnya satu persatu untuk mengasahnya dalam pertempuran. Pada akhirnya, iblis banteng raksasa itu dibunuh olehnya. Sambil meratap, iblis banteng itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi ki iblis, berguling. Di sisi lain, delapan ular piton semuanya dibelah dua oleh naga merah. Nak, ayo cepat pergi. Jika tidak, ki iblis akan terus berubah. Tidak ada habisnya, naga merah dengan cepat terbang dan mengangguk. Lin Suan mengangguk. Dia ingin melihat apa yang ada di depan. Oleh karena itu, keduanya menghentakkan kaki dan dengan cepat terbang ke depan. Bas gelombang. Bas gelombang-bas gelombang. Setelah melintasi gunung, mereka sampai di sebuah lembah. Tiba-tiba, Lin Suan dan naga merah mundur. Pupil mata mereka mengecil saat mereka menerobos kehampaan. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya terus mengaum. Sungguh niat pedang yang kuat. Dia terlalu kaget. Karena saat mereka melintasi gunung dan sebelum mereka mencapai lembah, sebuah pedang tak tertandingi yang dapat menghancurkan dunia meluncur keluar dari lembah. Seolah ingin membaginya menjadi dua. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengaktifkan mata Dewa Rahasia Surgawi dan melihat ke depan. Pedang batu ditusukkan ke tanah di lembah di depannya, dan masing-masing pedang itu tertancap di tanah. Beberapa di antaranya hanya memperlihatkan gagangnya, sementara yang lain memperlihatkan bagian pedangnya. Ada ribuan dari mereka yang berkumpul bersama. Dan di tengah pedang batu tersebut, ada banyak sosok yang berjalan mondar-mandir. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda, tapi tanpa kecuali, mata mereka cekung, dan mereka membawa pedang batu besar di punggung mereka. Mereka seperti penjaga yang berpatroli, terus-menerus berjalan di lembah. Ada seseorang. Bagaimana bisa ada orang? Melihat adegan ini, Lin Suan terkejut. Dia melihat ke arah naga merah. Mata naga merah juga berkedip-kedip. Dia berpikir sejenak, lalu bertepuk tangan dengan cakar naganya dan berkata, Aku tahu, ini pastilah budak pedang legendaris. Budak pedang, apa itu? Lin Suan bingung. Naga merah berkata, Apakah menurutmu hanya kami saja yang ingin datang ke sini? Tebing setan hitam sangat terkenal. Tidak hanya benua tengah yang mengetahuinya, namun kelima benua di dunia roh sejati juga mengetahuinya. Orang yang meninggal di sini adalah Biksu Pedang Sembilan Matahari. 2604 Biksu Pedang Sembilan Matahari memiliki tubuh Sembilan Matahari dan mengembangkan teknik Pedang Sembilan Matahari. Bisa dibilang dua hal ini cukup membuat orang iri. Jika seseorang bisa mendapatkan warisan dari Biksu Pedang Sembilan Matahari, maka mereka pasti akan menjadi seorang Biksu. Mereka bahkan mungkin menjadi Biksu Pedang Sembilan Matahari yang kedua. Oleh karena itu, selama puluhan ribu tahun, tak terhitung banyaknya orang yang datang ke sini untuk mencari peluang mendapatkan warisan dari Biksu Pedang Sembilan Matahari. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pendekar pedang yang kuat dan raja yang tak terkalahkan. Namun pada akhirnya, tanpa kecuali, tidak ada satupun yang keluar. Pada akhirnya, fosil hidup yang sangat menakutkan dengan senjata suci yang menakutkan berhasil menemukannya. Ternyata orang-orang kuat yang telah masuk sebelumnya semuanya dikendalikan oleh Niat Pedang Sembilan Matahari Pedang Suci dan berubah menjadi Budak Pedang. Mereka diperbudak oleh Dewan Pedang selama beberapa generasi untuk melindungi seluruh tebing setan hitam. Apa, niat pedang bisa mengendalikan orang? Lin Suan menghirup udara dingin. Biksu Pedang Sembilan Matahari terlalu menakutkan. Namun, apa itu teknik Pedang Sembilan Matahari dan tubuh Dewa Sembilan Matahari? Lin Suan sangat terkejut. Teknik Pedang Sembilan yang adalah teknik pedang yang sangat menakutkan. Itu sangat maskulin dan sangat menakutkan. Tubuh Ilahi Sembilan Matahari adalah teknik penempaan tubuh. Dikabarkan bahwa setelah mengolah fisik ini, itu tidak akan lebih lemah dari sein fisik keluarga Ye. Lebih penting lagi, mengolah tubuh Sembilan yang Ilahi tidak memerlukan kekuatan garis keturunan. Hal ini sangat menyemangati mereka yang tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Namun, kedua kemampuan Ilahi dan metode kultivasi ini telah hilang sejak lama. Dikatakan bahwa mereka disembunyikan di Black Demon Cliff. Namun, tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Setelah mendengar seluruh berita, Lin Suan tercengang. Matanya menyala karena gairah. Tubuh Ilahi Sembilan Matahari yang sebanding dengan fisik suci dan teknik pedang Sembilan Matahari yang tak tertandingi. Kedua hal ini sangat menggoda baginya. Jika dia bisa mendapatkannya. Lin Suan sangat bersemangat. Namun, Naga Merah di sampingnya berkata, Nak, aku menyarankanmu untuk tidak memikirkannya. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun tidak bisa keluar. Jangankan kamu. Meskipun Anda memiliki jiwa pedang naga besar dan mata ilahi rahasia surgawi, kultivasi Anda saat ini masih terlalu lemah. Jika Anda benar-benar ingin pergi, tunggu sampai Anda menjadi Raja yang tak terkalahkan dan bawakan harta karun orang suci. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan bisa keluar. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Memang benar, Naga Merah itu benar. Teror yang dialami seorang Saint jauh melampaui imajinasinya. Oleh karena itu, dia hanya memikirkan tentang dua harta karun yang menghancurkan bumi. Namun, dia bisa masuk dan menyelidiki lembah di bawah. Dia juga ingin melihat betapa kuatnya seorang Buddha pedang yang dikendalikan oleh maksud Pedang Sembilan Yang. Lin Suan dan Naga Merah mengaktifkan pertahanan mereka dan berjalan. Saat mereka mendekati lembah, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, keduanya masih bisa menanggungnya. Sejak mereka menginjakan kaki ke jurang, semua sword servant di zaman kuno berhenti bergerak dan berbalik. Gumpalan cahaya pedang yang menakutkan muncul di matanya yang awalnya kosong. Mengaum. Para Buddha pedang meraung dengan marah saat mereka menyerang Lin Suan dan Naga Merah. Pedang ki yang mengerikan melonjak dari tubuh mereka. Itu sangat tajam, menyebabkan orang gemetar. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, ruang di sekitarnya sudah hancur. Untungnya, tidak ada pegawai pedang tingkat raja yang tak terkalahkan di lembah ini. Kalau tidak, Benhuang pasti sudah lama melarikan diri. Naga Merah mengamati sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar dari hamba pedang ini memiliki budidaya yang maha kuasa. Ada beberapa yang maha kuasa. Namun, tidak ada satupun raja yang tak terkalahkan. Ini membuatnya diam-diam menghela nafas lega. Bahkan jika raja yang tak terkalahkan telah menjadi hamba pedang, mereka berdua mungkin tidak akan mampu melawan mereka untuk saat ini. Bahkan para SWAT Servant di depan mereka membuat mereka pusing. Di sisi lain, Lin Suan sangat bersemangat. Dia mengayunkan pedang jurang naga kuno dan sekali lagi menggunakan guntur sembilan kali lipat, pedang lima bentuk, dan pedang penghancur surga caotik. Segala jenis teknik pedang melonjak dan bentrok dengan para SWAT Servant. Ledakan, ledakan. Segala jenis teknik pedang terbang di langit. Itu sangat mempesona. Jika seseorang ada di sini, rahangnya pasti akan ternganga. Karena apakah itu Lin Suan atau SWAT Servant, teknik pedang yang digunakan terlalu menakutkan. Sangat menakutkan. Kekuatan yang paling murni bisa menembus segalanya. Ini adalah maksud pedang sembilan matahari. Lin Suan terkejut. Itu hanyalah gumpalan niat pedang, tapi bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Jika itu adalah teknik pedang sembilan matahari yang sebenarnya, seberapa mengerikankah itu? Dia tidak tahu, tapi dia sangat bersemangat. Namun, jiwa pedang naga hebatnya bahkan lebih kuat. Kekuatan serangannya nomor satu, dan itu bukan hanya untuk pertunjukan. Meskipun Lin Suan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh jiwa pedang naga besar sekarang, hanya saja kekuatannya saat ini sudah sangat menantang surga. Oleh karena itu, untuk sesaat, dia bertarung dengan ke-6 SWAT Servant dengan mudah. F.A.S.T. Rischek, sungguh mesum. Naga merah seberat satu pon itu meringis. Dia tidak memiliki teknik pedang yang hebat, tapi dia memiliki kemampuan ilahi klan naga. Oleh karena itu, dia juga bersenang-senang bertarung dengan para SWAT Servant itu. Satu hari berlalu, dua hari berlalu, sepuluh hari berlalu. Selama sepuluh hari penuh, Lin Suan telah bertarung. Dia memiliki rahasia panjang umur, jadi penyimpanan energi spiritualnya lebih banyak daripada yang lain. Apalagi dia menyerapnya dengan sangat cepat. Bahkan jika energi spiritual di sekitarnya tidak dapat mengisinya, dia masih memiliki banyak harta karun surgawi dan kristal ilahi di tangannya untuk diserapnya. Lin Suan tidak pelit sama sekali sekarang. Dia menggunakan sumber daya ini secara sembarangan. Sumber daya ini awalnya untuk dia tanam. Sekarang ada begitu banyak SWAT Servant yang berlatih bersamanya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini. Teknik pedang guntur sembilan kali lipat miliknya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiga bulan kemudian, dengan ledakan, tubuh Lin Suan bersinar dengan kilat. Teknik pedang guntur sembilan kali lipat memasuki tingkat kedua. Berdengung. Kekuatan teknik pedangnya meningkat secara eksponensial. Sambaran petir pedangki bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Mereka langsung menghempaskan enam SWAT Servant di sekitarnya. Ini bagus. Dia menerobos. Lin Suan sangat gembira. Tiga bulan ini memang tidak sia-sia. Naga merah di samping memutar matanya. Dalam tiga bulan terakhir, dia sudah istirahat tiga kali. Dia tidak putus asa seperti Lin Suan. Lin Suan tidak beristirahat sekalipun dalam tiga bulan terakhir. Namun, naga ilahi merah tua juga terkejut dengan peningkatan pihak lain. Pedang petir sembilan kali lipat adalah teknik kelas surga. Meski baru pada tahap awal teknik kelas surga, teknik ini masih sangat sulit untuk dikembangkan selain kekuatannya. Namun, hanya dalam tiga bulan, Lin Suan telah berkultivasi ke tingkat kedua. Naga merah belum pernah melihat bakat seperti itu sebelumnya. Dia mungkin setara dengan orang-orang aneh dari saman kuno. Bahkan tanpa jiwa pedang naga hebat, dengan bakat anak ini, dia mungkin akan menjadi pendekar pedang yang tiada taraf. Mata naga merah berkedip-kedip. Anak ini mungkin benar-benar bisa memulai jalur Kaisar Agung. Hanya saja dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah pada akhirnya. Jalan seorang Kaisar Agung terlalu sulit. Bahkan dengan jiwa pedang naga hebat, dia tidak berani seratus persen yakin bahwa dia bisa menjadi Kaisar Agung. Bagaimanapun, jiwa pedang naga besar telah diturunkan ke Lin Suan selama hampir lima atau enam generasi. Namun, naga merah hanya mengetahui Kaisar Agung Semen yang telah menjadi Kaisar Agung dengan jiwa pedang naga agung. Selain itu, dia tidak tahu apapun. 2605. Tentu saja, dunia roh sejati sangatlah luas dan misterius. Meskipun jiwa pedang naga sangat kuat, ada beberapa hal yang tidak lebih lemah dari jiwa pedang naga. Misalnya, garis keturunan terkuat, berbagai konstitusi, atau pedang dewa lainnya. Singkatnya, pertempuran di Jalan Kaisar adalah hal yang sangat kejam. Di sisi lain, Lin Suan menyingkirkan pedang panjangnya dan perlahan menghembuskan napas. Dalam tiga bulan terakhir, dia tidak hanya mencapai tahap kedua pedang guntur sembilan kali lipat, namun dia juga menjadi lebih mahir dalam langkah caotik yin yang. Lin Suan juga memiliki pemahaman tertentu tentang betapa menakutkannya maksud pedang sembilan yang. Ia memutuskan untuk mundur dari lembah dan beristirahat sejenak. Lagipula, bahkan seseorang sekuat dia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran terus-menerus selama tiga bulan. Namun, saat dia hendak mundur, sosok lain berjalan di depannya. Itu juga seorang pria muda yang mengenakan jubah kuno. Dia sepertinya berasal dari zaman kuno. Terlebih lagi, dia juga seorang budak pedang. Namun, pedang yang menempel di tubuhnya jauh lebih kuat daripada budak pedang biasa. Faktanya, dia hampir menjadi raja yang tak terkalahkan. Orang ini sangat menakutkan. Di zaman kuno, dia pastilah seorang jenius yang tiada taranya. Lin Suan terkejut karena pihak lain terlihat sangat muda, tetapi budidayanya begitu kuat sehingga mengejutkannya. Orang seperti itu direduksi menjadi budak pedang. Dia tersentak. Dia tidak tahu apa yang ditemui orang-orang ini. Jika dia bertemu dengan mereka, apakah dia juga akan menjadi budak pedang? Dia tidak tahu. Naga merah juga melompat dan berkata, Nak, hati-hati. Budak pedang di depanmu tidaklah sederhana. Ya, Lin Suan mengangguk. Dia juga bisa melihatnya. Begitu budak pedang muda itu muncul, budak pedang lain di sekitarnya mundur seolah-olah mereka takut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. KKK gelombang. Budak pedang muda itu mengeluarkan pedang panjang hitam dari pinggangnya dan mengarahkannya ke depan. Pedang yang mengarah ke tubuhnya tiba-tiba meledak dan menembus langit sekitarnya. Lalu, dia berubah menjadi bayangan dan menyerang Lin Suan. Murid Lin Suan menyusut. Dia menggunakan langkah caotik yin yang dan dengan cepat menghindar. Begitu dia pergi, delapan belas tanda pedang muncul di tempat dia semula berdiri dan memotong tanah menjadi beberapa bagian. Berdengung. Melihat serangan pertamanya gagal, budak pedang muda itu melakukan gerakan lain. Pedang panjang itu tersapu, membawa aura yang menyala-nyala saat ditebas. Itu seperti matahari, terbang cepat di langit. Apa ini? Kekuatan maksud pedang sembilan yang orang ini sebenarnya bisa menggunakan kekuatan niat pedang. Seru naga merah, sementara wajah Lin Suan menjadi gelap. Benar saja, budak pedang muda ini bukanlah orang biasa. Tubuhnya berayun di udara saat dia menghindari pedang. Pada saat yang sama, dia dengan cepat bergegas dan menggunakan pedang guntur sembilan kali lipat. Garis-garis Ki pedang petir melintas di langit. Ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, langit langsung terkoyak. Tujuh sambaran petir pedang Ki membentuk bunga teratai di langit dan menyelimuti budak pedang muda. Kemudian, pedang petir Ki meledak, ingin menembus pihak lain. Bas gelombang. Budak pedang muda itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan cahaya terang muncul darinya. Dengan tebasan pedang, tander lotus hancur. Lalu, dia melangkah keluar. Saat ini, matanya tajam dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Seolah-olah dia menjadi hidup. Pedang hitam di tangannya tersapu dengan kekuatan gunung tai. Ledakan gelombang. Ruang di mana linsuan meledak, dan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Sial, budak pedang ini sangat kuat. Naga merah menelan ludahnya saat dia melihatnya. Budak pedang ini jauh lebih kuat dan menakutkan daripada Sein pada umumnya. Dia bahkan telah mencapai level orang suci terkemuka. Sial, mungkinkah dia adalah seorang suci di saman kuno? Off, off. Linsuan dan budak pedang muda bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak. Seluruh lembah berguncang. Bahkan langit di depan mereka tidak terlihat. Hanya pedang kiterang yang melesat ke langit. Ada juga lautan petir di langit. Berdengung. Ledakan. Akhirnya, Linsuan mengubah teknik pedangnya lagi. Dia tidak lagi menggunakan pedang guntur sembilan kali lipat, tetapi pedang lima elemen, pedang kekacauan, dan pedang penghancur langit. Segala jenis gerakan membunuh digunakan, dan jiwa pedang naga besar terus mengaum. Bayangan naga keluar satu demi satu. Ledakan. 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 Budak pedang muda itu terlempar dan mendarat di tanah, menciptakan kawah yang dalam. Linsuan turun dari langit. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia tak terhentikan seperti dewa pedang. Dia melihat ke depan dengan senyuman di wajahnya. Lawannya sangat kuat, tapi dia tetap bukan tandingannya. Ledakan. 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 Tiba-tiba, seluruh lembah bergetar. Tanahnya retak, dan pedang batu besar menembus tanah. Itu terus menyebar, dan seluruh tanah dalam radius puluhan ribu mil sepertinya terkoyak oleh sepasang tangan besar. Melihat ini, Linsuan dan naga merah terbang ke langit. Mereka melihat perubahan mengejutkan di depan mereka, dan ekspresi mereka sangat serius. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi? Sial, mungkinkah dia adalah budak pedang setingkat raja yang tak terkalahkan? Jika itu masalahnya, mereka berdua tidak akan mampu mengalahkannya. Keduanya mengedarkan energinya. Selama situasinya tidak tepat, mereka akan pergi kapan saja. Berdengung. Pada saat ini, sosok kabur tiba-tiba muncul di bawah pedang batu besar dan duduk bersilah. Sosok itu sangat misterius, dengan aura yang tiada taraf. Bahkan ada rantai ketertiban ilahi yang berputar di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, naga merah berteriak. Seorang bijak. Dia sangat ketakutan. Linsuan juga sangat terkejut. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya akan meledak kapan saja. Dia memandang ke depan dengan penuh perhatian. Apakah itu seorang sage? Itu terlalu mengerikan. Dia telah melihat mayat para sage sebelumnya, dan ada dua di antaranya. Namun, meski mayatnya sangat menakutkan, ada banyak raja yang tak terkalahkan dengan senjata yang menantang surga pada saat itu. Oleh karena itu, Linsuan tidak merasa terlalu banyak. Tapi sekarang, hanya ada dia dan naga merah. Menghadapi cahaya di depannya, dia merasa itu terlalu menakutkan. Faktanya, dia bahkan tidak bisa bernapas. Terlebih lagi, ini hanyalah bayangan tipis. Itu bukanlah seorang sage. Itu harus berupa gambar sisa atau tiruan. Linsuan menarik nafas dalam-dalam. Naga merah juga mengatakan hal yang sama. Ya, hanya saja dia tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Nak, besiaplah memasuki Black Earth. Kami berdua tidak bisa menahannya. Linsuan menyingkirkan pedang kuno itu dan dengan hormat membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Junior menyapa senior. Saya tidak punya niat mengganggu senior. Saya hanya ingin melihat sembilan yang pedang key yang legendaris dari Black Demon Cliff. Jika saya mengganggu senior, saya akan segera pergi. Sudah berapa tahun, akhirnya, seseorang masuk. Di depan mereka, cahaya perlahan berbicara. Suaranya sangat rendah dan membawa kekuatan ilahi yang tertinggi. Setiap kata membuat darah di tubuh Linsuan dan naga merah mendidih. Tubuh mereka akan terbelah. Untungnya, salah satu dari mereka memiliki jiwa pedang naga besar, dan yang lainnya berasal dari klan naga kuno. Hanya dengan begitu mereka dapat menahan tekanan ini. Sepertinya aku merasakan aura familiar. Cahaya di depan mereka kembali berbicara. Matanya seperti dua lampu ilahi, menyelimuti Linsuan. 2606 Tubuh Linsuan menegang, seolah-olah tubuhnya telah terlihat jelas. Saat ini, dia tidak memiliki rahasia di depan pihak lain. Kekuatan jiwa pedang naga besar. Tidak heran itu sangat familiar. Dia tidak menyangka itu adalah penerus jiwa pedang naga besar. Linsuan sangat terkejut ketika mendengar kata-kata sosok yang bersinar itu. Dia tidak menyangka rahasia terbesarnya akan terbongkar oleh pihak lain. Naga merah juga sangat gugup. Apa yang diinginkan pihak lain? Mungkinkah pihak lain ingin merebut jiwa pedang naga besar? Namun, pihak lain sudah mati, dan telah mati selama puluhan ribu tahun. Apa gunanya merebut jiwa pedang naga besar? Jangan gugup. Aku hanyalah jejak klon yang rusak. Anak muda, karena kamu bisa datang ke sini dan menemuiku, itu berarti kamu sudah ditakdirkan. Sekarang, saya akan mengajari Anda metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Apa, metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi? Mendengar ini, Linsuan terkejut. Dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Senior, apakah ini benar? Naga merah di sampingnya juga meneteskan air liur. Sial, keberuntungan anak ini terlalu menantang surga. Dia benar-benar menemukan metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Jika dia berhasil, ia tidak akan kalah dari tubuh sembilan yang ilahi. Di masa depan, fisik anak ini akan menjadi sangat kuat hingga menantang surga. Ini memang metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Namun, saya hanya memiliki tiga level pertama. Tiga level pertama. Mendengar ini, Linsuan dan naga merah tercengang. Namun, level ketiga juga baik-baik saja. Linsuan tidak puas. Oke. Jejak kloning dari sembilan yang pedang suci mengangguk. Lalu, tubuhnya bersinar terang, sepenuhnya menyelimuti Linsuan. Seolah-olah matahari telah meledak di antara langit dan bumi, begitu terang hingga naga merah tidak bisa membuka matanya. Cahaya itu menghilang secepat datangnya. Segera, itu ditekan di Black Demon Cliff. Oleh karena itu, orang-orang di luar Black Demon Cliff tidak dapat melihat atau mengetahui apa yang sedang terjadi di sini. Sementara Linsuan menerima tiga tingkat pertama dari warisan sembilan tubuh ilahi, dunia luar berada dalam kekacauan. Kedua raja pertempuran dari suku pertempuran bergabung dan bergegas ke tempat di mana raja pertempuran kapak langit telah binasa. Mereka mengamati sekeliling mereka, tetapi menemukan bahwa Linsuan telah lama menghilang. Tidak hanya itu, mereka juga telah menggeledah area tersebut dalam radius beberapa ratus ribu mil. Mereka juga tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, hanya ada satu tempat yang tersisa, dan itu adalah Black Demon Cliff. Mustahil. Sangat mustahil bagi anak itu untuk memasuki Black Demon Cliff. Raja pertempuran perak menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Galaktik Battle King menambahkan. Memang benar, bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak berani memasuki tebing setan hitam. Bahkan jika anak itu memakan hati beruang dan isi perut macan tutul, dia tidak akan punya nyali untuk memasuki tebing setan hitam. Mari kita lihat di tempat lain. Kedua Battle King segera pergi dan mulai mencari di kejauhan. Pada saat yang sama, anggota Sekte Yin yang melancarkan pengejaran menyeluruh. Selain Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, Tanah Suci Sembilan Surga, Tanah Suci Sepuluh Ribu Petir, Dinasti Kerajaan Taiyi, dan Tempat Suci serta Sekte lainnya yang telah dibunuh oleh Saint Lin Suan telah bergandengan tangan dan memulai pembantaian. Namun pada akhirnya mereka tidak berhasil. Karena sekarang, Lin Suan berada di dalam Black Demon Cliff. Namun, tidak peduli seberapa besar perhitungan orang-orang ini, mereka tidak akan pernah mempertimbangkan hal ini. Pengejaran bersama Lin Suan di beberapa tempat suci hanyalah sebuah episode kecil. Kejutan sebenarnya ada di sisi jubah abadi Yuhua. Semakin banyak ahli yang mengambil tindakan. Sialan kalian semua, pergilah. Ini milik sage kuno dari Ras Monster. Raja Monster Imperial Palace yang tak terkalahkan meraung dengan ganas. Tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang menakutkan dan berubah menjadi harimau hitam. Itu tidak dapat dilakkan dan sangat menakutkan. Milik Ras Monster, Huff, sungguh sebuah lelucon. Itu jelas dipakai oleh sage kuno manusia. Raja Tanah Suci Dayan yang tak terkalahkan mendengus dingin dan menebas dengan pedang raksasa di tangannya. Teknik pedang Dayan langsung terbang. Enyah. Raungan mengguncang sembilan langit. Harimau hitam yang menakutkan mengeluarkan gelombang suara yang menakutkan yang mempengaruhi segala sesuatu dalam radius ratusan ribu mil. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran dari jauh langsung memuntahkan darah dan terlempar. Di medan perang ini, tidak hanya ada raja dan tetua yang tak terkalahkan, tetapi ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang mengawasi dari jauh. Karena bagaimana mereka bisa melewatkan pertarungan seru seperti itu. Mereka mungkin tidak akan melihat pemandangan seperti itu sekalipun dalam ribuan tahun. Orang-orang ini ingin melihat kejayaan yang tiada taraf. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan orang-orang ini berada di luar imajinasi mereka. Meskipun mereka telah mundur sejauh ini, suara gemuruh masih membuat mereka terbang. Mereka begitu ketakutan hingga buru-buru mundur lagi, tidak berani maju lagi. Seekor harimau hitam belaka berani bersikap sombong di hadapanku. Raja Tanah Suci Dayan yang tak terkalahkan mendengus dingin dan mengayunkan pedang panjangnya lagi. Hantu harimau hitam di langit juga meraung dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Keduanya bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara nyaring. Ledakan, ledakan. Sebuah lubang hitam besar muncul, menelan langit dan bumi ke segala arah. Dengan teriakan, salah satu cakar harimau hitam itu terpotong. Seolah-olah ada gunung yang jatuh dari langit. Itu langsung menghancurkan tanah, dan retakan beberapa puluh ribu meter muncul. Ah! Mengaum! Raja Monster Imperial Palace yang tak terkalahkan sangat marah. Dia bergegas maju seolah-olah dia sudah gila. Namun, Raja Tanah Suci Dayan yang tak terkalahkan memang sangat kuat. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan pedang ki yang menakutkan tersapu, langsung menembus harimau hitam itu lagi. Harimau hitam itu meraung dan meredup, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Melihat ini, ekspresi Raja Monster Imperial Palace yang tak terkalahkan berubah drastis. Dia tidak berani melawan lagi dan segera mundur. Huh! Melihat lawannya mundur, Raja Tanah Suci Dayan yang tak terkalahkan mendemus dingin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menusuk. Peng! Namun, saat berikutnya, dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Ini karena di langit, sosok berwarna darah terbang keluar, dan seberkas cahaya berubah menjadi sungai darah yang panjangnya puluhan ribu meter, mengalir langsung ke arahnya. Formasi pedang Dayan langsung hancur, dan Raja Tanah Suci Dayan yang tak terkalahkan memuntahkan darah dan terbang mundur. Sial! Itu mayat berwarna darah itu. Melihat ini, Raja-Raja tak terkalahkan dari tempat suci lainnya juga memasang ekspresi muram. Mayat berwarna darah itu terlalu menakutkan. Itu juga harus menjadi orang suci. Namun, kedua orang suci ini adalah mayat. Mereka mungkin bahkan tidak bisa menggunakan seperseribu kekuatan mereka. Itu sebabnya mereka bisa melawan mereka sekarang. Jika itu adalah orang suci yang masih hidup, bahkan jika mereka semua bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menghalangi satu gerakan pun dari pihak lain. Jadi sekarang, memanfaatkan fakta bahwa kedua orang suci itu lemah adalah peluang terbaik mereka. Semuanya, ayo serang bersama. Mari kita segel mayat kedua orang suci ini terlebih dahulu, lalu kita akan membagikan batu pakaian abadi Yuhua. Raja keluarga Ye yang tak terkalahkan menonjol. Kidan darah emasnya melonjak ke langit seperti dewa perang, bersinar ke segala arah. Raja-Raja tak terkalahkan dari tempat suci dan sekte besar lainnya juga mengangguk. Di sisi istana abadi, kenam pelindung juga memasang ekspresi serius. Memang benar, dibandingkan dengan pertarungan di antara mereka, pertarungan melawan mayat kedua orang suci itu lebih penting. Mengaum. Mayat orang suci yang berwarna darah meraum dengan marah, dan cahaya di tubuhnya melonjak ke langit. Cahaya berwarna darah berubah menjadi sungai bawah tanah berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu semua orang. 2607. Mata orang suci manusia yang mengenakan jubah abadi Yuhua memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia berubah menjadi pedangki dan turun dari langit. Semuanya, lakukan semuanya, jangan menahan diri lagi. Kalau tidak, kita semua akan mati. Raja yang tak terkalahkan dari keluarga Yuh meraung, dan bayangan orang suci muncul di atas kepalanya. Kekuatan garis keturunannya langsung diaktifkan, dan kekuatan agung meletus. 6. Jalan Tinju Reinkarnasi Raja tak terkalahkan dari keluarga Yuh menyerang dengan ganas, dan tinju emasnya meledakkan dunia. Ini adalah teknik tinju yang sangat menakutkan. Ia membawa aura yang tak tergoyahkan, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi, dan menahan sungai stiks yang berwarna darah. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Raja Tanah Suci Dao Yi yang tak terkalahkan mulai bergerak. Cahaya cemerlang menerangi langit, itu seperti bintang di kegelapan. Dengan cahaya tertinggi, ia menebas ke depan. Melihat kemampuan ilahi ini, raja-raja tak terkalahkan dari tanah suci lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Harus diakui bahwa kemampuan ilahi Tanah Suci Dao Yi terlalu menakutkan. Namun, itu juga tidak buruk. Raja-raja yang tak terkalahkan ini semuanya memegang pecahan orang suci di tangan mereka, dan jumlahnya lebih dari satu. Mereka juga mengenakan baju perang tingkat surga tingkat atas. Bahkan ada beberapa orang yang mengenakan armor perang milik Sein yang rusak. Singkatnya, pada saat ini, kekuatan yang mereka tunjukkan, ditambah dengan pecahan orang suci, jauh melebihi kekuatan raja yang tak terkalahkan. Aura kekacauan yang menakutkan, kekuatan lima elemen yang menakutkan, dan Yin dan Yangki beredar di langit. Sinar cahaya cemerlang menyapu langit dan bumi. Di pihak istana abadi, enam pelindung hebat juga mulai bergerak. Masing-masing dari mereka menunjukkan kemampuan ilahi yang luar biasa. Terutama pelindung agung, dia bahkan lebih perkasa dan luar biasa. Tombak merah sepertinya mengalir dengan darah dewa. Dengan tusukan tombak, itu menghancurkan kehampaan satu demi satu. Ledakan, ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Hantu meratap dan serigala melolong. Retakan besar muncul di langit satu demi satu, mengejutkan para pejuang tak tertandingi yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Apakah ini serangan dari raja yang tak terkalahkan? Itu terlalu mengerikan. Sayangnya mereka tidak bisa melihat serangan suci yang sesungguhnya. Kekuatan yang bisa ditampilkan oleh mayat-mayat ini terlalu terbatas. Kamu gila. Jika orang suci sejati menyerang, apakah kita masih hidup? Yang lain menggelengkan kepala. Memang itulah yang terjadi. Jika orang suci sejati menyerang, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Tak satu pun dari raja-raja yang tak terkalahkan ini yang bisa melarikan diri. Namun, bisa melihat pertempuran yang mengejutkan membuat perjalanan mereka berharga. Mengaum. Mayat berwarna merah darah itu meraum marah. Dia sudah gila. Garis-garis merah darah muncul di tubuhnya. Rantai hukum ilahi berwarna darah menari-nari di sekelilingnya. Sepasang sayap berwarna merah darah bahkan muncul di punggungnya. Panjangnya puluhan ribu mil, dan dengan kepakan lembut, kekosongan itu pecah. Pada saat ini, dia tidak hanya menyerang raja-raja yang tak terkalahkan ini, tetapi dia juga menyerang mayat orang suci itu. Sepertinya dia ingin merebut jubah abadi Yuhua. Orang suci dari ras manusia duduk di layar cahaya ungu, mengenakan jubah abadi Yuhua. Wajah cantiknya tanpa ekspresi. Cahaya memancar dari matanya yang indah, menghalangi semua serangan. Pada saat yang sama, rantai hukum ilahi muncul di sampingnya, membawa serta kekuatan tertinggi. Tidak baik. Saat melihat rantai ini, wajah para raja yang tak terkalahkan pun tertunduk, dan mereka mendorong kekuatan pecahan suci mereka hingga batasnya untuk mempertahankan diri. Mau bagaimana lagi, meskipun kedua orang bijak itu adalah mayat, rantai hukum ilahi masih berisi hukum langit dan bumi. Mustahil bagi mereka untuk melawannya sendirian. Benar saja, ketika rantai hukum ilahi dari kedua orang bijak bertabrakan, kekosongan dalam radius jutaan mil langsung hancur. Langit terbelah, dan bumi tenggelam. Tidak ada satu tempat pun yang utuh. Banyak pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang menyaksikan pertempuran dari jauh langsung terbunuh. Orang-orang lainnya juga melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Saat ini, mereka tidak lagi berani mendekat. Mereka mundur puluhan juta mil jauhnya, menggunakan teknik rahasia untuk menyaksikan pertempuran. Berdengung. Mayat Demon Overlord berwarna merah darah mengepakkan sayapnya yang besar berwarna merah darah, menghalangi serangan semua raja yang tak terkalahkan. Dia meraung dan menyerang orang suci kuno dari ras manusia. Ledakan. Orang suci kuno dari ras manusia perlahan mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menekan ke depan. Ledakan. Suara yang menggemparkan terdengar, dan raja-raja yang tak terkalahkan itu juga melarikan diri dengan liar. Beberapa raja keluarga gue yang tak terkalahkan bergabung untuk menggunakan teknik kekosongan besar untuk menyelimuti orang-orang ini. Baru pada saat itulah mereka lolos dari musibah ini. Mereka diasingkan dalam kehampaan, melihat kembali ruang aslinya melalui teknik rahasia. Mereka melihat jutaan mil ruang tempat mereka berada seketika hancur, berubah menjadi lubang hitam besar. Itu terlalu mengerikan. Apakah ini serangan dari seorang saint? Itu hanya serangan biasa, tapi telah menyebabkan pemandangan yang mengerikan. Huh. Raja yang tak terkalahkan dari tanah suci cahaya goyah mendengus dingin. Kuali pola naga di atas kepalanya berkedip-kedip. Kuali pola naga ini jauh lebih kuat daripada kuali pola naga milik biksu cahaya goyah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah artefak Dharma terlarang yang sangat menakutkan. Itu sudah melampaui alam surga. Ledakan. Dia melambaikan kuali pola naga dan mencapai kehampaan. Kuali pola naga terbang dan membesar di langit seperti gunung, menyerbu menuju Demon Overlord berwarna merah darah. Ledakan. Replika kuali pola naga mendarat di mayat Raja Iblis berwarna merah darah, memancarkan sinar merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hal itu tidak menimbulkan bahaya apapun pada jenazah. Mayat Demon Overlord yang berwarna merah darah sangat marah. Matanya berubah menjadi dua tombak dewa, menembus kehampaan. Tidak baik. Raja-raja keluarga goyang tak terkalahkan mengubah ekspresi mereka dan buru-buru menjauh. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Dengan suara yang menggemparkan bumi, teknik kekosongan besar dipatahkan, dan semua raja yang tak terkalahkan kembali ke dunia aslinya dari kehampaan. Mereka bahkan muntah darah. Dua raja malang yang tak terkalahkan langsung ditusuk dan dipaku sampai mati di kehampaan, tidak dapat hidup kembali. Melihat ini, ekspresi raja yang tak terkalahkan menjadi sangat jelek. Itu terlalu menakutkan. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka memiliki pecahan orang suci, mereka tidak akan mampu mengalahkan orang-orang ini. Kecuali jika mereka menggunakan senjata Sein asli. Senjata Sein, di langit, seorang raja tak terkalahkan yang dikelilingi aura hitam putih memasang ekspresi serius. Saat berikutnya, cahaya dingin muncul di matanya. Ledakan. Kekosongan di atas kepalanya terbuka, dan cermin hitam putih kuno muncul di kehampaan. Cermin kuno itu hanya seukuran telapak tangan, dan diukir dengan tanda. Begitu muncul, ia menghancurkan kehampaan. Aura biksu yang menakutkan menyebar dari sana dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua raja yang tak terkalahkan gemetar ketika mereka melihat kekejauhan. Cermin yin yang. Itu adalah cermin yin yang yang utuh. Astaga, ini adalah senjata suci. Sial, sekte yin yang ternyata membawa senjata suci. Seruan terdengar. Raja-raja yang tak terkalahkan sangat terkejut. Mereka tidak mengira sekte yin yang akan membawa senjata suci yang utuh. Senjata suci yang utuh dan pecahan senjata suci tampak serupa, tetapi ada perbedaan besar. Itu seperti mayat seorang biksu dan seorang biksu yang masih hidup. 2608. Kekuatan pecahan sein mungkin kurang dari seper seribu senjata sein yang tidak rusak. Jika seorang raja yang tak terkalahkan memiliki kekuatan yang cukup dan dapat menghidupkan kembali senjata seorang sein, dia pasti akan mampu mengalahkan semua orang. Selain seorang sein sejati, mungkin senjata sein yang tidak rusak akan mampu melawannya. Yang lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti yang diharapkan, segera setelah cermin yin yang yang tidak rusak muncul, aura menakutkan meledak. Di kejauhan, kedua mayat sein itu berhenti berkelahi. Mereka dengan cepat mundur dan memandang ke depan dengan bingung. Pada saat ini, kedua mayat orang suci juga memiliki ekspresi serius. Mereka tidak menyangka akan ada senjata sein yang tidak rusak di antara manusia-manusia ini. Mengaum. Tiba-tiba, mayat bis overload yang berwarna darah mengeluarkan raungan gembira. Darahnya mendidih. Sebuah tangan besar yang menutupi langit dan menutupi bumi datang meraihnya. Sepertinya dia ingin mengambil cermin yin yang... Oh tidak, jangan biarkan dia berhasil. Para raja yang tak terkalahkan terkejut. Jika cermin yin yang diambil, itu akan merepotkan. Mayat seorang sein dan senjata milik sein yang tidak rusak. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun. Raja tak terkalahkan yang lahir dari yin yang mendengus dingin. Anda ingin mengambil cermin yin yang saya. Pergilah ke neraka untukku. Ki hitam putih di atasnya dengan cepat berubah menjadi segel hitam putih yang menekan dari langit. Ledakan. 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 Keduanya bertabrakan, dan langit runtuh. Itu sangat menakutkan. Seru raja tak terkalahkan lainnya. Itu memblokirnya. Itu memblokirnya. Seperti yang diharapkan, seorang raja yang tak terkalahkan dengan senjata sein yang tidak rusak bisa bertarung melawan mayat sein. Mengaum. Mayat bis overload yang berwarna darah itu meraung, dan mata mayat sein manusia itu berkedip-kedip. Di sisi lain, raja yang tak terkalahkan dari sekte yin yang juga sedang tidak bersenang-senang. Wajahnya sangat pucat. Jelas sekali, menggunakan senjata sein yang tidak rusak telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Sayangnya, dia bukanlah orang suci sejati. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang raja yang tak terkalahkan, dia tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan kekuatan senjata sein. Jika serangan itu dilancarkan oleh seorang sein, mayat bis overload pasti sudah dikalahkan sejak lama. Terlalu sulit untuk menjadi orang suci di era ini. Namun, tidak mudah bagi senjata sein untuk muncul. Meskipun sulit untuk mengalahkannya, tidak akan menjadi masalah untuk melawannya. Terlebih lagi, sekte yin yang bukanlah satu-satunya sekte yang memiliki senjata biksu yang tidak rusak. Klan lain dan tempat suci mungkin juga memilikinya. Hanya saja mereka belum menggunakannya. Banyak raja yang tak terkalahkan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Raja sekte yin yang yang tak terkalahkan meraung, datang dan bantu aku. Tiga kaisar tak terkalahkan dari sekte yin yang muncul. Mereka memasukkan yin dan yangki mereka ke dalam cermin yin yang di atas mereka. Untuk senjata suci yang menakutkan, kekuatan satu raja yang tak terkalahkan tidaklah cukup. Hanya dengan empat raja yang tak terkalahkan yang bekerja sama barulah mereka dapat memberikan energi yang cukup. Tentu saja ini hanya sementara. Jika pertempuran berlangsung terlalu lama, empat raja yang tak terkalahkan saja tidak akan cukup. Raja keluarga Ye yang tak terkalahkan saling bertukar pandang dan bergandengan tangan untuk menghasilkan kuali perunggu. Begitu kuali perunggu muncul, aura menakutkannya membuat banyak raja yang tak terkalahkan hampir berlutut di tanah. Mungkinkah ini kuali pencarian surgawi? Semua orang kaget, dan yang lainnya juga mulai berteriak. Kuali The Celestial Tyrk bukanlah lelucon. Itu adalah senjata yang ekstrim. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Klan Ye telah menghasilkan seorang kaisar agung yang dikenal sebagai Kaisar Ye. Senjata yang dia gunakan saat itu adalah kuali perunggu, yang juga merupakan senjata ekstrim. Itu diturunkan di klan Ye. Oleh karena itu, klan Ye menjadi salah satu klan paling menakutkan di dunia. Dengan senjata yang ekstrim, tidak ada yang berani menyerang mereka. Tidak mungkin, itu pasti bukan senjata ekstrim. Raja yang tak terkalahkan ini tidak bisa melepaskan kekuatan senjata ekstrim sama sekali. Tidak ada gunanya meskipun mereka memilikinya. Ini harusnya merupakan replika dari senjata ekstrim. Memang benar, klan atau tempat suci manapun yang memiliki senjata ekstrim akan menghasilkan banyak replika. Melihat kekuatan replika ini, setidaknya itu berada pada level senjata suci. Meskipun itu bukan senjata ekstrim yang sebenarnya, senjata itu masih sangat menakutkan di antara senjata suci. Semua orang berdiskusi. Benar saja, aura kuali perunggu itu terlalu menakutkan. Ia bahkan membawa kekuatan yang mematikan. Bas gelombang. Aura tajam muncul dan merobek cakrawala. Di langit, pedang emas bersinar terang dengan bayangan naga emas di atasnya. Dinastisia besar telah mengambil tindakan. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka dinastisia besar juga akan membawa senjata suci, yaitu pedang emas. Ayo kita bergerak juga. Di istana abadi, penjaga agung menarik nafas dalam-dalam. Lima penjaga agung di belakangnya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya, kekuatan agung di tubuh mereka membentuk segel menakutkan di atas kepala mereka. Ribuan aura menggantung. Apa ini? Ini sangat menakutkan. Astaga, itu adalah senjata orang suci yang lain, senjata orang suci yang tidak rusak. Seru raja yang tak terkalahkan ini. Tidak semua tempat suci atau sekte membawa senjata suci yang kondisinya sempurna. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika mereka merasakan senjata suci yang baru, mereka semua menoleh untuk melihatnya. Itu mereka. Itu kelompok dari istana abadi. Mereka tidak mengira fondasi mereka begitu dalam hingga mereka benar-benar memiliki senjata suci yang utuh. Apa senjata suci ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu segel yang besar? Mungkinkah itu sky flipping seal yang legendaris? Itu bukan segel pembalik langit. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Istana abadi terlalu misterius. Dalam sekejap, banyak raja yang tak terkalahkan sedang berdiskusi. Bahkan sekte Yin Yang, keluarga Ye, keluarga Gu, dan dinastisya besar menoleh untuk melihatnya. Ledakan. Orang-orang dari Tanah Suci Cahaya Goyah juga mulai bergerak. Mereka mengeluarkan kereta perang hitam yang luar biasa. Itu juga merupakan senjata suci. Kemudian, raja yang tak terkalahkan dari Tanah Suci dan Ogyok juga mengeluarkan baju besi kaca dan memakainya. Itu adalah sein armor yang utuh. Melihat pemandangan ini, semua orang berseru dan iri. Mengenakan baju besi ini pasti mampu menahan serangan mayat orang suci. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Banyak tempat suci dan sekte besar mengeluarkan senjata suci yang utuh. Para raja yang tak terkalahkan yang tidak membawa senjata suci yang utuh itu dipenuhi dengan penyesalan, hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Sial! Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti akan membawanya juga. Tapi sekarang, penyesalan tidak ada gunanya. Mereka buru-buru mengaktifkan susunan spasial dan langsung mengirim pesan. Mereka meminta para tokoh dikdaya di tempat suci mereka untuk bergegas membawa senjata suci yang masih utuh. Mungkin ada peluang untuk membalikkan keadaan. Jika mereka terlambat, mereka mungkin tidak punya kesempatan menyerang. Istana abadi, keluarga Ye, keluarga Gu, dinastisya besar, tanah suci cahaya goyah, dan tanah suci cahaya goyah semuanya mulai bergerak. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Kedua mayat orang suci juga meraum dengan marah, dan hukum ketertiban di tubuh mereka menari-nari di langit. Mereka melawannya. Pertempuran hebat terjadi, dan itu sangat intens. Saat ini, hanya raja tak terkalahkan dengan senjata suci yang berpartisipasi dalam pameran tersebut. Sisanya melarikan diri puluhan juta mil jauhnya seperti orang gila. 2.609 Meskipun mereka adalah raja yang tak terkalahkan, mereka berada di puncak eksistensi di era di mana tidak ada orang suci. Tapi sekarang, mereka tidak cukup kuat. Serangan biasa itu mungkin bisa membunuh mereka semua. Pertarungan ini benar-benar terlalu menakutkan. Segala sesuatu dalam radius puluhan juta mil hancur, dan gempa susulan terus menyebar. Untung saja tempat asal mereka masih berupa tanah tandus. Jika tidak, bahkan sembilan dinasti tidak akan mampu menahan kehancuran seperti ini. Beberapa tanah suci dan sekte besar membawa senjata suci yang utuh untuk melawan mayat kedua orang suci. Namun, mayat kedua orang suci itu terlalu aneh. Meskipun mereka adalah mayat, mereka sepertinya bisa bangkit kembali sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, kekuatan mereka semakin kuat. Sekarang, meski dengan begitu banyak senjata suci, mereka tidak dapat menekan keduanya. Ini mengejutkan semua raja yang tak terkalahkan. Jika mereka menunda lebih lama lagi, mereka mungkin akan ditekan oleh pihak lain. Tidak. Orang-orang ini dengan panik menyerapki spiritual langit dan bumi, menelan harta karun surgawi, dan menuangkan energi mereka ke dalam senjata suci. Pancaran energi meledak, dan cahaya terang melesat ke langit, mencoba menghancurkan seluruh dunia. Itu terlalu mengerikan. Para raja yang tak terkalahkan di kejauhan gemetar, dan yang maha kuasa yang tak tertandingi langsung berlutut di tanah, gemetar, dan tidak bisa berdiri sama sekali. Berdengung. Pada saat ini, langit terbuka, dan senjata suci lainnya melesat, menghancurkan dunia. Senjata suci. Dan itu adalah senjata suci yang dibawa oleh Sparkstone. Astaga, tempat suci manakah ini? Sekte Buddha adalah tanah suci Buddha di Gurun Barat. Setelah melihat cahaya dan sosok itu, semua orang terkejut. Itu adalah seorang biksu tua yang mengenakan kasaya, dan wajahnya sudah tua. Dia memegang alu penakluk iblis berwarna ungu di tangannya, dan alu itu memancarkan kekuatan suci tertinggi. Ledakan. Sungai bintang turun dari langit, menutupi seluruh langit seolah-olah akan menggantikan dunia. Tanah suci Taik Suan. Mereka tidak mengira tanah suci Taik Suan akan datang juga. Gelombang seru lainnya terdengar. Mereka menemukan bahwa semakin banyak raja yang tak terkalahkan yang berpartisipasi dengan senjata suci. Sudah ada delapan atau sembilan orang. Hahaha. Mereka tidak menyangka pertempuran seru akan terjadi di sini. Dan begitu banyak senjata suci. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Pada saat ini, suara dingin terdengar, bergema di seluruh dunia. Mendengar ini, semua raja yang tak terkalahkan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapakah yang berani menginginkan senjata milik Sein? Semua orang akan menjadi gila. Sebenarnya ada seseorang yang tidak mengetahui arti kematian dan berani membuat desain pada senjata orang suci. Siapa ini? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Raja-raja yang tak terkalahkan itu sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa mereka semua sedang mengincar jubah abadi Yuhua. Tidak ada yang berani menatap Sein Weapon. Pertama, masing-masing dari mereka memiliki senjata suci. Kedua, senjata suci ini adalah harta berharga dari berbagai tanah suci. Jika hilang, tanah suci itu pasti akan menjadi gila dan memburu mereka. Lagipula, menurutmu apakah merampok senjata Sein itu mudah? Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin malah terbunuh. Oleh karena itu, para raja yang tak terkalahkan ini merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mendengar kata-kata ini. Mereka yang memiliki senjata suci bahkan mendengus dingin. Siapa ini? Keluar! Raja-raja tanah suci Yin Yang Yang tak terkalahkan memandang ke segala arah. Yin Yang Ki berubah menjadi dua bilah Yin Yang Yang merobek ruang dan waktu. Peng! Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan hukum simbol yang memenuhi langit tersebar ke segala arah. Tinju cahaya bertabrakan dengan pedang kembar Yin Yang. Kemudian, keduanya menghilang dari dunia pada saat bersamaan. Apa? Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokirnya. Dia memblokir senjata orang suci dengan satu pukulan. Astaga, siapa ini? Mungkinkah seorang suci sejati telah muncul? Semua orang tercengang. Para raja tak terkalahkan lainnya yang membawa senjata suci terlihat lebih serius. Raja dari sekte Yin Yang Yang tak terkalahkan juga menyipitkan mata, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Seseorang sebenarnya bisa memblokir senjata suci mereka dengan tangan kosong. Siapa itu? Aura yang mengejutkan merobek kehampaan, dan kemudian sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Jubah dauisnya berkibar, dan matanya membawa jejak kekuatan hukum. Sialan, orang suci. Dia benar-benar seorang suci. Banyak orang yang ketakutan. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Tidak, aura ini sepertinya tidak beres. Jika dia benar-benar sein, dia mungkin bisa membunuh kita hanya dengan sekali pandang. Auranya tampaknya lebih lemah daripada mayat orang suci. Mungkinkah dia adalah seorang sein setengah langkah? Beberapa orang menebak, dan yang lainnya juga menyadari. Orang suci setengah langkah adalah seorang tokoh dikdaya yang telah melampaui para raja yang tak terkalahkan, namun belum sepenuhnya memasuki alam suci. Dapat dikatakan bahwa dia sudah mengambil langkah. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi orang suci. Mereka tidak menyangka bahwa orang suci setengah langkah akan muncul saat ini. Orang suci setengah langkah dari tempat suci manakah dia berasal? Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mengenalnya. Mungkinkah dia adalah seorang sein setengah langkah yang mengembara? Jika itu yang terjadi, mereka mungkin akan mendapat masalah. Pihak lain mungkin tidak keberatan. Bagaimana jika dia benar-benar mencuri senjata suci dan mengasingkan diri? Dia akan menunggu selama seribu tahun dan menjadi orang suci sebelum keluar. Mungkin bahkan sekte-sekte utama di tempat suci pun akan pusing. Oleh karena itu, pihak lain benar-benar mempunyai kualifikasi dan kemungkinan untuk mencuri senjata suci. Jadi, dia hanyalah orang suci setengah langkah. Orang suci setengah langkah ingin mencuri senjata suci kita. Apakah kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri? Di istana abadi, pelindung agung memegang tombak berwarna merah darah dan memandang ke depan dengan jijik. Segel kiankun melayang di atas kepala mereka. Beraninya kamu meremehkanku. Orang suci setengah langkah itu mendengus dingin. Jika kamu tidak memiliki senjata suci, kamu bahkan tidak bisa menghalangi pandanganku. Apa hakmu untuk meremehkanku? Aura biksu setengah langkah itu sangatlah kuat. Pelindung agung istana abadi mendengus dingin. Tidak ada jika di dunia ini. Bahkan jika aku punya senjata suci, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pada titik ini, enam pelindung agung menyerang bersama-sama. Di atas kepala mereka, Segel kiankun memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Lalu langsung ditekan. Seolah-olah matahari telah turun dari langit, melepaskan puluhan ribu sinar cahaya, menyelimuti sein setengah langkah itu sepenuhnya. Nyah! Orang suci setengah langkah itu meraung, dan telapakkan kembang. Tangannya meledak seperti naga raksasa. Namun, kali ini, dia terpaksa mundur, dan bahkan seluruh lengannya mati rasa. Segel kiankun memancarkan rune yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti dunia. Kamu biasa saja, namun kamu ingin mencuri senjata suci. Kamu benar-benar mendekati kematian. Suara pelindung agung terdengar dingin. Raja-raja tak terkalahkan lainnya sangat terkejut. Istana abadi ini terlalu kuat. Hal ini sebenarnya bisa memaksa sein setengah langkah untuk mundur. Raja keluarga Ye, keluarga Gu, dan dinastisya besar yang tak terkalahkan semuanya mendengus dingin. Gelombang aura pembunuh menyebar. Berengsek! Orang suci setengah langkah itu meraung dengan marah dan dengan cepat mundur. Dia masih bisa bertarung melawan satu senjata suci, tapi dia tidak bisa melawan begitu banyak senjata suci. Namun, mustahil orang-orang ini menyakitinya. Dia untuk sementara mundur kekejauhan, bersembunyi di kehampaan, siap menyerang kapan saja. 2610 Selama dia bisa merebut senjata suci, dia akan segera melarikan diri. Dia tidak akan muncul lagi sampai dia mencapai sein realem. Begitu dia mencapai alam suci dan memiliki senjata suci, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Bahkan tempat suci dan sekte itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, terlalu sulit untuk membunuh seorang sein. Sial! Jika orang ini tidak tersingkir, dia akan selalu menjadi ancaman. Wajah penjaga agung muram, dia mengaktifkan segel langit dan bumi, dan ribuan sinar cahaya bersinar, menyelimuti mereka sepenuhnya. Bukan hanya dia, keluarga Ye, keluarga Gu, dan dinastisya besar juga mengaktifkan senjata suci mereka dan menyelimutinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangan diam-diam dari seorang halfsein. Jika ada orang yang paling tidak khawatir, itu adalah raja tak terkalahkan dari tanah suci danau giok. Dia mengenakan baju besi, dan pihak lain mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Dalam sekejap, semua orang sudah waspada terhadap serangan diam-diam dari seorang halfsein. Pada saat yang sama, mereka sekali lagi menyerang kedua mayat biksu itu. Langit runtuh dan bumi retak. Sungguh tragis sekali. Pertempuran telah berlangsung selama tiga hari tiga malam, dan semua orang tidak punya banyak tenaga tersisa. Lagi pula, mengaktifkan senjata suci menghabiskan terlalu banyak energi, dan kedua mayat biksu itu menjadi semakin kuat. Untungnya, kedua mayat itu juga saling bertarung. Kalau tidak, jika keduanya bergabung, Raja tak terkalahkan mungkin akan mendapat masalah. Suara mendesing. Pada saat ini, halfsein yang bersembunyi di kegelapan mulai bergerak. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya, dan seluruh tubuhnya seperti dewa kematian saat dia menyerang penjaga agung dan yang lainnya. Dengan ayunan pedang, langit dan bumi terbelah, dan bahkan hukum para orang suci pun muncul. Tidak baik. Penjaga agung istana abadi lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat merasakan energi ini. The Great Guardian juga tiba-tiba menoleh dan meraung dengan marah. Namun, kali ini, halfsein datang dengan persiapan yang matang. Setelah bertarung begitu lama, ke-6 penjaga agung tidak memiliki banyak energi tersisa. Oleh karena itu, mereka tidak menghindari serangan ini. Aura pembunuh yang mengerikan menebas layar cahaya, dan suara yang menggemparkan terdengar. Itu tidak pecah, tapi 6 penjaga agung dikirim terbang. Haha. Setengah biksu itu tertawa. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Krone muncul di tubuhnya. Meskipun tidak lengkap, bagian-bagian hukumnya jauh dari apa yang bisa ditolak oleh raja tak terkalahkan. Selama dia bisa mendorong mereka keluar dari jangkauan segel langit dan bumi, dia akan mampu membunuh mereka dan merebut segel langit dan bumi. Tanah suci dan sekte lainnya tidak membantu karena mereka tidak punya waktu untuk membantu orang lain ketika mayat kedua orang suci menunjukkan kekuatan mereka. Kaisar yang tak terkalahkan di kejauhan terkejut melihat ini. Sudah berakhir, istana abadi ini kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Akan lebih baik jika dia terbunuh dan bahkan kehilangan Saint Weapon miliknya. Itu membuatku semakin puas. Di kejauhan, raja-raja tak terkalahkan dari tanah suci miriat tander mencibir. Anak suci mereka dibunuh oleh penguasa istana abadi. Pada saat ini, mereka secara alami berharap 6 pelindung istana abadi akan terbunuh. Hanya dengan begitu mereka bisa menyelesaikan kebencian di hati mereka. Hanya dengan begitu mereka akan merasa lebih baik. Meskipun yang lain tidak memiliki alasan seperti itu, mereka juga berpikir bahwa mereka berenam akan hancur. Lagipula, Half-Life telah berhasil melancarkan serangan diam-diam, dan kekuatan ke-6 penjaga agung telah habis, jadi mustahil bagi mereka untuk melawan. Aura orang suci setengah langkah tiba-tiba melonjak. Pedang darah di tangannya sepertinya telah berubah menjadi pedang surgawi saat dia terus menyerang. Mereka berperang hingga langit runtuh dan bumi retak. Tanah bergetar dengan cepat. Segel langit dan bumi di atas bahkan berdengung. Sialan, cepat lakukan serangan balik. Penjaga agung meraung dengan marah. Tubuhnya bersinar terang saat dia menyerang bersama 5 pelindung lainnya. Berdengung. Mereka mengendalikan segel langit dan bumi dan menyerang. Garis-garis aura berubah menjadi cahaya pedang tiada taraf yang menyapu langit dan bumi. Melihat adegan ini, Shane setengah langkah menghindar. Dia tidak akan bertarung melawan Shane Weapon. Yang dia lakukan hanyalah melancarkan serangan diam-diam dan mengganggu. Dia tahu bahwa kekuatan pelindungnya telah habis. Berhentilah berjuang. Anda sudah berada di ujung tali Anda. Saya pikir akan sangat sulit bagi Anda untuk terus mengendalikan senjata suci. Serahkan senjata suci dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kalian berenam akan terbunuh. Huff. Anda ingin Shane Weapon kami. Kamu bermimpi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan kami? Kenam pelindung sekali lagi mengeluarkan harta karun alam dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Mereka dengan cepat menelannya untuk memulihkan tenaga mereka yang habis. Namun, orang suci setengah langkah itu mencibir. Kekuatan senjata suci jelas di luar imajinasimu. Konsumsinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh raja yang tak terkalahkan seperti Anda. Jadi, jangan buang waktu lagi. Tidak peduli berapa banyak harta alam yang Anda telan, itu tidak akan cukup. Orang suci setengah langkah itu terus membentuk segel tangan. Fragmen hukum berputar di sekelilingnya. Dia juga mengaktifkan teknik rahasia yang menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Melihat pemandangan ini, wajah ke-6 pelindung itu menjadi gelap. Berengsek. Sekarang, tempat suci lainnya dikelilingi oleh dua mayat. Sangat sulit bagi mereka untuk membantu mereka. Dan orang suci setengah langkah di depan mereka berani menyerang mereka. Dia mendekati kematian. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia merasa bisa membunuh pihak lain hingga tidak ada tempat tujuan. Tapi sekarang, seperti yang dikatakan pihak lain, mereka telah bertarung selama tiga hari tiga malam. Mereka telah mengendalikan Sein Weapon tanpa henti. Peningkatan sementara ini tidak dapat menggantikan apapun. Namun, mustahil bagi pihak lain untuk merebut segel langit dan bumi mereka begitu saja. Paling-paling, mereka akan kehilangan sebagian sumber energinya. Mereka harus membunuh pihak lain. Ekspresi gila muncul di mata ke-6 pelindung itu. Kekuatan Sein setengah langkah di hadapan mereka juga meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dia tidak lebih lemah dari kedua mayat biksu itu. Jelas sekali, pihak lain harus membayar mahal untuk mengaktifkan teknik rahasia. Sialan, pergilah ke neraka untukku. Orang suci setengah langkah itu mengayunkan pedangnya yang berwarna merah darah dan menyerang lagi. Dia berhasil menekan ke-6 pelindung itu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyelimuti segel langit dan bumi sepenuhnya. Segel langit dan bumi menurunkan kisi untuk melawan. Berhentilah berjuang. Mengikutiku lebih baik daripada mengikuti raja yang tak terkalahkan. Ketika saya menjadi orang suci sejati, saya akan membuat nama saya dikenal di seluruh dunia. Sein setengah langkah dengan cepat berkata kepada Sein Weapon. Semua senjata suci ini memiliki spiritualitas. Jika dia berhasil membujuk mereka, maka dia akan mampu membawa mereka pergi dengan mudah. Namun, dia jelas-jelas terlalu memikirkannya. Mengapa Sein Weapon ini mendengarkannya? Segel langit dan bumi bergetar hebat dan mulai melawan. Wajah orang suci setengah langkah itu menjadi gelap. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku hanya bisa menghancurkan segel jiwamu dan mencap segel jiwaku sendiri. Ekspresi gila muncul di mata Sein setengah langkah itu. Dia hendak menyerang dan menggunakan teknik rahasia. Bang! Namun, saat ini, dia berteriak dan terbang mundur. Lebih dari separuh tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Melihat pemandangan ini, orang suci setengah langkah itu menjerit dan merobek kehampaan. Dia melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya sebelum berhenti. Dia melihat sekeliling dengan heran. Raja-raja tak terkalahkan lainnya juga berteriak kaget. Sialan! Apa yang terjadi? Tubuh Sein setengah langkah hancur dan dia hampir terbunuh. Siapa yang bergerak? Apakah itu senjata suci dari istana abadi? Sialan! Terima kasih telah menonton!